musik iiii serem banget apanya serem ini aku lagi baca buku tentang kanker serem loh banyak meninggal gara-gara kanker oh kanker aku juga lagi baca dengan diabetes diabetes itu mudah banget minyak tubuh biasanya disebabkan karena gula yang berlebihan iiii serem ya semoga kita terhindar dari segala penyakit amin maka dari itu kita harus jaga kesehatan jangan lupa juga berdoa gajian olahraga dan makan makanan sehat tapi kebanyakan makanan biu jelis ini kurang melehatkan bagi tubuh kita aduh enggak ya terus gimana gimana ya gak jajian dong gak gitu juga dong hai hai assalamualaikum walaikumsalam ini ngapain kok murung gitu ini lagi baca buku tentang penyakit oh penyakit kenang penyakit apa? penyakit penyakit dan beda cerem loh makanya itu kita khawatir penyakit yang menyerang tubuh kita hmmmm nah aku punya sesuatu buat kalian senjum ya nih buat kalian cobain enak banget enak apa nih? itu namanya bomba kan enak bomba juga berhasil untuk mencuri kasker dan juga biaya bersih ya jadi pengen tau nih cara buatnya boleh banget yuk ketaku hai assalamualaikum walaikumsalam walaikumsalam kebetulan banget nih jadi aku sama temen-temen aku pengen tau gimana sih pembuatan bomba secara langsung oh boleh banget kebetulan kita juga lagi buat bomba sebentar ya oke jadi proses pembuatan bomba yang pertama yaitu menyiapkan bahan-bahannya bahan yang pertama untuk pembuatan bomba yaitu tepung ubi jala ungu kami menggunakan tepung ubi jala ungu karena ubi jala ungu merupakan panganan lokal yang biasanya hanya diolah dengan cara digoreng dan buku saja dan bahan yang kedua ialah tepung tapioca kami menggunakan tepung tapioca karena tepung tapioca berguna untuk mengenyalkan bomba bahan yang ketiga yaitu gula merah di sini kami menggunakan gula merah sebagai pemangis alami pada bomba juga gula merah ini tanpa mengandung bahan kimia yang dapat berbahaya pada tubuh dan gula merah ini harganya terjangkau dan juga mudah didapatkan di tuku-tuku terdekat proses pembuatan bomba yang kedua yaitu tahap-tahap pembuatan bomba tahap pertama yaitu kumpulkan bahan menjadi satu contohnya ubi ungu kurang lebihnya seperti ini lalu potong-potong ubi ungu secara titus tepis lalu dikeringkan kurang lebih seperti ini kemudian setelah dikeringkan giling ubi ungu menggunakan blender sehingga menjadi tepung ubi ungu contohnya seperti itu tahap yang kedua yaitu larutkan gula merah ke dalam air yang mendidih selamat menikmati selamat menikmati Lalu aduk hingga merata Kemudian tambahkan gula merah cair ke dalam adonan secukupnya Kuluni adonan hingga kalis Tahap yang keempat, betul adonan menjadi bulatan-bulatan kecil seperti ini Kalian mau coba? Boleh Setelah menjadi bulatan-bulatan kecil, rebus bomba biar mendidih selama kurang lebih 30 menit Nah, babanya sudah masak nih, mudah bukan? Wah mudah sekali, kebetulan tadi kita sudah memba es bombanya dan itu enak banget rasanya Boleh nggak kalau aku mau bertanya berata pertanyaan? Boleh, boleh Jadi, kenapa nih kalian menggunakan ubi ini sebagai bahan utama dalam pembuatan bomba ini? Kami menggunakan ubi jelar ungu karena ubi jelar ungu memiliki kandungan vitamin A, vitamin C, caulium dan caulium serta antosianin yang sangat bermanfaat bagi tubuh khususnya untuk meningkatkan imunitas Terus, kenapa kalian memilih menjadikannya bomba? Karena bomba pada saat ini menjadi binuman yang trending di kalangan remaja Dan ternyata, dampak di gatung dari bomba yaitu dapat menyebabkan diabetes dan juga dapat menyebabkan obesitas Karena itu, kami memilih bomba yang dikombinasi dengan ubi umum sebagai penambah gizi dari bomba sendiri Lalu, apakah harapan kalian untuk bomba ke depannya? Kami berharap agar ke depannya bomba dapat diproduksi skala besar dan bomba dapat dijadikan jajanan remaja yang menyehatkan Nah, jadi gitu tuh pembuatannya bomba Masih banget ya? Iya, sama-sama Menarik kan? Caranya dibasihkan mudah Jadi, kalian bisa menjadikan dirumah Untuk Kak Fikur, Kak Fasya, juga Kak Seferina Makasih banyak ya bermanfaatnya Iya, sama-sama Nah, itu tadi proses membuatkan bomba Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Youtube kami Agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya Dan tunggu video kami selanjutnya Daaah